Ya baik secara spesifik saya bertanya lagi yang mulai mau izin Kita ambil contoh dalam putusan pengadilan negeri Cirebon tahun 2017 Bahwa disana diputuskan ada tiga nama DPO Yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian juga Tetapi kemudian ada tersangka yang ditangkap Tidak berdasarkan daftar putusan hakim tersebut Dimana di dalamnya ada tiga nama DPO Bolehkah penyidik atau polisi bertindak seperti itu? Apakah sudah tertutup dengan pendapat yang tadi atau ada yang mau disampaikan? Terakomodir dengan apa yang disampaikan oleh Cang saya jawab tadi Ketika Yang Mulia menegaskan kembali Bahwa yang menilai nanti mengenai soal bukti tadi adalah Yang Mulia atau Majelis Hakim di persidangan Terima kasih 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 Apa adanya? Mohon izin yang mulia, saya menjawab apa adanya dan saya konsisten, istilah Allah konsisten dengan apa yang saya sampaikan dalam forum pra-peradilan ini forum pra-peradilan ini adalah fokus kepada soal masalah apakah penetapan tersangka sah atau tidak sah ya, hari tetap seperti itu disini ada hubungannya makanya disini ada hubungan perkara ini sama satidaknya kelahian kami dijadikan tersangka masalahnya jawabannya 10 kali pertanyaan seperti itu juga jawabannya pas sama baik, terima kasih yang mulia 100 kali nanya juga jawabannya T botol sasra sebab saya terus oke, oke, siap siap, siap yang mulia ijin bertanya yang mulia ahli ahli tadi menerangkan dalam pra-peradilan dasarnya adalah dalam ruang lingkup formil saja bagaimana jika faktanya berkas perkara yang telah diserahkan penyidik kekejaksaan dikembalikan dalam artian P18 dengan catatan berkas tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material pengembalian berkas yang dilimpahkan oleh penyidik dari kekejaksaan dan dikembalikan ke penyidik ada kaitannya dengan mohon izin tidak ada kaitannya dengan pra-peradilan kita yang mulia yang mana pak mohon izin yang mulia dikembalikan atau tidak dikembalikan dikembalikan atau tidak dikembalikan itu itu menjadi kewenangan dari jaksa ya kan itu tidak termasuk dalam obyek pra-peradilan kalau obyek simpelnya dikembalikan ini simpelnya mau dikembalikan atau tidak dikembalikan berpengaruh tidak kepada pra-peradilan tidak ada pengaruhnya yang mulia itu saja mohon maaf pemulia kami berdiri saudara kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur oke kita sepakat dulu saya jadi penyidik cukup lama dan aku yang melakukan investigasi tentang PG Setiawan karena sesuai perintah daripada tim ketua tim yang perlu saya tanyakan kepada ahli ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan ini sah ini tidak apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu bapak kan ahli pidana itu yang pertama saya tanya apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini TKP ini korban ini terlebih dahulu apa mohon disini yang mulia karena ini menjadi domennya penyidik saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik saya bukan penyidik jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu terima kasih yang mulia bapak itu kan ahli pidana pembunuhan pendapatmu yang saya tanya ahli 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 tadi sudah seperti itu kita tidak bisa maksa begini Pak ahli saya si ahli tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak selanjutnya diolah TKP itu korban itu diotopsi diotopsi sehingga terus bukti-bukti yang bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi dua alat bukti itu ya apakah itu ditemukan di TKP apakah itu ditemukan di tempat lain dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut apakah sependapat Pak Ahli di mana Pak Ahli Pak Ahli yang mulia apa yang saudara sampaikan tadi apa yang saudara sampaikan tadi tanyakan kepada saya dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan obyek pra-peradilan sebagaimana baik saya lanjutkan Pak Ahli saudara perkara pokok jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016 tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024 apakah itu sah menurut Ahli mohon izin yang mulia tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal 2 meragukan keahliamu kalau begini izin yang mulia sebentar sebentar saya menurutkan dulu pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan kesimpulan kita juga harus menghargai ahli sependapat atau tidak sependapat dengan ahli baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang kita harus menghormati pendapatnya ya suka atau tidak suka silakan ulas dalam musiknya masing-masing ya tidak bisa kita itu silakan mohon izin yang mulia mohon izin kalau boleh kami tim pemohon memohon kepada yang mulia mohon untuk perintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen jangan sampai ditanya oleh memberikan jawaban yang memuaskan sama termohon hanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan padahal dan semua banyak keitanya jelas semuanya mohon izin yang mulia sudah ini ahli ini sudah paham tentang aturan main dari persidangan makanya kalau nanti dalam analisa para pihak ahli misalnya ahli yang sekarang atau ahli yang kemarin yang tidak kompeten ini poinnya ini meragukan ini atau saling bertentangan silakan puan itu yang akan kita baik yang mulia kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli sama-sama menurut saudara saksi kemarin ahli yang kemarin oke menurut ini saksi ahli yang sekarang oke kan begitu saksinya masing-masing lanjut dengan pertanyaan baik Pak Ahli tadi mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah DPO sebagai petunjuk bagi setiawan pada saat kejadian TKP di Cirebon berada di Bandung dengan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan ini apakah penetapan tersangka dan dijadikan dia dan dilakukan penahanan itu sak atau tidak jadi yang mulia saya kembali menegaskan bahwa dalam penetapan tersangka yang penting dasarnya adalah minimal dua alat bukti selama penyidik menemukan alat bukti alat buktinya ijazah sama kakak bonus menemukan minimal dua alat bukti maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka demikian yang mulia ahli harusnya dijawab tadi tidak sah tidak tanyaan yang lain kalau akan jawab paling kami tanya satu lagi apakah keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa PG Sitiawan berada di Bandung bersama mereka dan ditentukan sebagai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan yang sekarang ini surat penetapan tersangka melakukan penangkapan penahanan apa itu dapat dikatakan atau tidak yang mulia tadi sudah sampaikan bahwa dalam penetapan tersangka ini berkaitan dengan soal aspek formilnya saja dalam pasal 2 ayat 2 perma 4 2016 itu ketika sudah ada minimal 2 alat bukti makasah secara hukum demikian jawaban saya mulia alat buktinya aja ijazah makakak bonus aib si mata elang pacul di bawah pacul itu minimal ada dua alat bukti aja masih ada atau sudah cukup silah silahkan silahkan tanyakan hal-hal yang terkait dengan formal karena ahli akan menjawabnya yang formal mohon izin yang mulia kami kira saudara ahli agar objektif semoga harapan kami seperti itu pertanyaan saya sepengetahuan saya putusan hakim itu atau putusan majelis hakim itu harus dianggap benar di dalam putusan hakim tersebut terdapat ataupun tercantum tertuang tiga DPO yang mana pada hari ini kita ketahui bersama bahwa DPO itu dinyatakan fiktif pertanyaannya apakah yang menghilangkan dua DPO yang dinyatakan fiktif itu melakukan obstruction of justice mohon untuk dijawab ahli itu tidak masuk dalam lingkup pra-peradilan yang sudah ratanya kan tidak masuk dalam lingkup pra-peradilan mohon mohon ahli untuk menjawab secara ataupun perspektif menurut hukum pidana maupun hukum acara pidana sesuai dengan keahlian ahli mohon izin yang mulia saya sudah menjawab dan saya sampaikan saya hadir disini saya independen saya tadi juga disumpah saya tidak berpihak kepada siapapun yang saya pahami di dalam norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ada dalam teori-teori atau asas-asas tadi sudah saya sampaikan secara tegas saya tidak dipengaruhi oleh siapapun hadir dalam ruangan sidang yang mulia mohon izin yang mulia saya tidak merasa menuduh ahli seperti itu jadi mohon ahli tidak berasunsi seperti itu sebentar tadi jawabannya sudah seperti itu makanya kalau saya itu biasanya kalau bertanya kalau saya bertanya misalnya ke ahli kadang-kadang saya tahu apa yang saya tanyakan itu dan saya tahu jawabannya tiba-tiba tidak tidak cocok dengan apa terima kasih